hai hai oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di YumaNiToc.com 222 Jogja di sini masih seperti biasa saya polongnya di depan kita nggak tahu nih bakal terbitnya betul-betul isinya di Spotify dan YouTube kapan di sini seperti episode-episode sebelumnya di YumaNiToc.com 222 Jogja kali ini kita akan mengundang salah satu tamu bukan tamu sih tuan rumah sebenarnya rumah juga eh dari tim pendidikan dompet 222 Jogja nah siapa orangnya dan apa aja sih program pendidikan dompet 222 Jogja nanti kita obroling Halo Mbak Dita Oke Halo Masa dulu gimana kabarnya sehat Oke Mbak Dita ini tim pendidikannya dompet 222 Jogja ya tim program pendidikan bahasanya program pendidikan dompet 222 Jogja nah gitu program pendidikan dompet 222 Jogja yang jelas pasti berhubungan dengan dunia pendidikan ya nah ada kalau pendidikan kita bahasakan secara umum ya pendidikan ya berhubungan dengan sekolahan gitu ya oh iya kenalan dulu Mbak Dita Mbak Dita asli mana Mbak Dita saya asli Jogja asli Jogja di dompet 222 Jogja sudah berapa lama dari 2018 2018 kok bisa tercrumus di dompet Kido Mbak Dita itu gimana ceritanya itu? iya di sebelum ke iya jadi sebelum ke Dede Jogja sih saya sebelumnya ke Dede yang yep bye-bye ke pendidikan Kusadilin asli oh gitu di Pogor waktu itu saya juga habis lulus terus ya datar di program pendidikan yang di Pogor diterima dan berjalan berdekas itu di sebatik kalau di sana tuh banyak yang bilang di Jogja juga ya kontak-kontak waktu itu sama Mbak berarti awalnya di Jakarta pusat dari pusatnya sekolah literasi Indonesia itu di kayak apa ya Bukan dilempar sih mengabdi diabdi kan ke wilayah-wilayah ya apa ya binaannya Domba Dova itu ya ya Mbak Dita sendiri di Domba Dova Jogja kan di program pendidikan ya di program pendidikan sendiri itu ada program khususnya masih gini program pendidikan tapi di bawah-bawahnya itu ada program sendiri sendiri ya jadi kalau di pendidikan Domba Dova Jogja juga emang kita ada beberapa program berulang gitu beberapa di antaranya ya kayak yang pertama ada program sekolah literasi Indonesia kemudian ada Jogja Master Pijel ada komunitas media pengejaran ada inspiring library ada ada Biasiswa sahabat bintang dan Biasiswa inspiratif kemudian ada sebabnya Taman Belajar Taman Belajarat Oh sahabat belajar apa-apa ya kayak perpustakan itu ya mungkin berputarang berarti banyak ya programnya banyak Oh kalau Mbak Dita sendiri pegang di saya di sekolah literasi indonesia jadi tadi yang pertama dulu di sepatik ya dulu juga SLE sekolah literasi indonesia hijrah ke Jogja mulai pulang ya pulang kampung ke Jogja pegang sekolah literasi indonesia juga oh gitu berarti dari tahun 2018 masuk di tempat di Jogja itu megang program sekolah literasi indonesia wilayah kerjanya itu dimana Mbak? di Gunung Gidul oh di Gunung Gidul, pelaju gak? di sana ada apartemen ada tempat ini berarti lebih sering di Gunung Gidulnya ya yang jelas sebelum Corona setelah kapas Corona ini kan sekolah di bukan diliburkan sih school from home kalau di rumah kan mah kayak pegawai aja SLE sekolah literasi indonesia di Gunung Gidul SLE itu atau sekolah literasi indonesia itu mau pengen aja sih Pak? ya jadi sekolah literasi indonesia itu adalah program pendampingan yang masih ke sekolah-sekolah yang mana tujuannya itu untuk meningkatkan kualitas pendidikan dari segi budaya sekolah dan juga sistem pembelajarannya yang mana itu semua ber apa ya ber berkumpulkan dengan literasi kerasan literasi oh gitu yang didampingi siapa itu? muridnya gurunya kepala sekolahnya atau warga sekitar sekolah atau? karena kalau SLE itu agak komprehensif ya kita mengambil sekolah yang merahasanya juga utamanya sih kepala sekolah kemudian guru kemudian orang tua dan juga kita ada program program juga untuk mereka-mereka guru oke berarti kan semua yang berada di sekolah itu diintervensi diintervensi dengan dengan literasi dan segala macam itu terus di wilayah di Gunung Ditul yang dijangkau sama yang berdiri kemudian Mbak Dita Mbak Dita sendirian saya ada partner oh ada partner teman teman berjuang teman berjuang juga Mbak siapa Mbak Ayus Mbak Ayus Mbak Ayus Mbak Ayus Mbak Ayus Mbak Ayus kapan-kapan kita hadirkan juga di podcast di podcast Domba Dua Jogja udah siap banget milayahnya mana aja sih Mbak yang dijangkau program sekolah literasi Indonesia Domba Dua Jogja oke oke kalau khususnya di Gunung Ditul Mbak Ayus di Kecamatan Morasari satu sekolah Kecamatan Lipar ada dua sekolah Kecamatan Simano satu sekolah Kecamatan Seming satu sekolah untuk yang periode terbaru ini periode terbaru berarti periode yang lama itu sudah menjangkau sekolah kalau dari Mbak Rita 2018 berarti sekitar satu itu programnya tiap tahun berganti sekolah atau itu akan continue terus gitu jadi targetnya maksimal itu tiga tahun penggantian itu nanti akan bisa dimandirkan dengan gantian untuk bisa oke untuk penggantiannya berarti biar gantian dengan selanai Domba Dua Jogja itu setahun saya itu diberikan tentang pemberdayaannya pemberdayaan yang diberikan dari sekolah literasi Indonesia kepada sekolah-sekolah itu dan kepada STM yang ada di sekolah itu apa saja sih oke jadi karena kalau kita ngomongin pendidikan itu memang apa ya program pemberdayaan atau apa yang kita lakukan tidak bisa langsung kelihatan jadi kita memang tadi cornelo adalah kepala sekolah gimana kita bisa istilahnya bersamai biar membangun kepala sekolah itu mempunyai kapasitas yang ideal untuk memimpin apa namanya sekolahnya itu sendiri yang dikeratkan juga lewat guru-guru yang ada di bawahnya gimana sih biar bisa menciptakan sekolah yang ideal yang istilahnya yang bisa menerangkan sebenarnya untuk anak-anak itu kita memberikan beberapa pelatihan untuk guru-guru atau khusus untuk guru-gulunya yang ada di sana jadi berdaya secara apa ya itu pengtauan oh berarti memang itu program yang akan terus berarti continue tidak bisa yang sekali dumping selesai itu itu jalurnya panjang ada tahapannya berarti awal dulu saya ikut program SLI saya menjadi pendam program SLI yang pertama kali saya lakukan itu apa jadi kayak mbak Rita dulu awal banget jadi tim sekolah literasi Indonesia itu langkah pertama yang dilakukan itu apa sih yang jelas menurut dari pengalaman pengalaman yang pertama kita benar-benar memastikan bahwa sekolah itu mau untuk bersama jadi istilahnya dia enggak bertebus barengan juga kita mendampingin yang didampingin malah agak agak total konsisten kita memastikan bahwa bapak ibu kita akan bersama-sama sama satu tahun dengan program ini dan apa ya kita sifatnya ke program jadi tidak yang materi oh ya jadi itu kalau kita siap secara itu kok kita yang begini program oke jadi kayak memberikan inovasi ke sebuah sekolah itu kayak inovasi pembelajaran jadi kayak yuk kita cari proses belajar yang baru dengan cara yang menyenangkan ya gitu terus gimana rasanya menjadi pendamping program domba-doa jogja selama ya kalau 2018 kan di jogjanya ya pokoknya dari pertama kali mengetahui atau mengenal domba-doa jogja rasanya gimana ini kalau programnya ya ke diri sendiri dulu aja kalau diri sendiri gimana rasanya ke domba-doa jogjanya ya ke domba-doa jogjanya enggak gini jadi mbak Dita kan menjadi pendamping program pendidikan apa yang dirasain selama ini kayak ya boleh lah tentang kalau tentang kita membahas tentang pola pendidikan atau apa dan mbak Dita pengennya seperti apa dan ribet yang mbak Dita pengen yang mbak Dita dapatkan selama menjadi pendamping program pendidikan itu apa yang jelas sih apa ya jadi tempat belajar banget sih mas meskipun ya dulu kayak di tetap aja berbeda kita beda tempat itu beda proses pembelajaran lagi disini kita kan mendampingi lima sekolah semesta yang mana disana itu mayoritas lah guloran guloran seperti itu jadi kayak ya sama disini saya dan kita itu baca benar gimana sih ternyata kok guloran itu ya tetap semangat untuk menjalankan tugasnya secara total dan loyal seperti itu karena kayak kalau sendiri gitu loh kalau kita jadi yang gak semangat jadi beliau dengan segala apa ya mungkin keterbatasan yang ada tapi tetap menjalankan program dengan dengan maksimal dengan dengan bagus juga progresnya seperti ini oke berarti kayak kita mengabdi ke orang yang mengabdi juga total mengabdi dengan dunia pendidikan gitu ya terus kan kita berhubungan dengan sekolah dengan dunia pendidikan otomatis kita berhubungan dengan kementerian pendidikan dan segala macam dengan dengan pemerintah bekerjasama tidak dalam bentuk di dinas pendidikan pendidikan dan penelak kita dalam beberapa kesempatan kita libatkan beliau seperti acara-acara kita pernah mengadakan talk show yang isi kepala sekolah sekolah kita kemudian secara lokasi yaitu dinas pendidikan sangat mudah pakai wakil wanita oh gitu oh ya penelitian beliau juga apa namanya disana memberikan apa ya istilahnya dikona dan sbg-nya sama program oke berarti ya tetap berbicara sama rupu perintah dan mendapat support juga ya dari pemerintah setempat gitu ya harapan Mbak Rita sendiri untuk pendidikan Indonesia atau ada pengen yang ada disampaikan di luar pertanyaan yang akan saya sampaikan ada pesan untuk teman-teman di luar sana yang ya bisa dibilang pendidikan di Indonesia atau Jogja secara khusus oke mungkin sebelumnya saya mau ceritakan tentang yang pandemi dikit ya oh iya sorry jadi gak mungkong dinajaikan sama pandemi dan sebenarnya itu apa ya istilahnya sekolah jadi kegiatannya tidak bisa ngelola seperti itu oh iya sorry itu jadi kayak gimana jadi kita sempat kayak ngadain pelatihan daring gitu gimana sih meski belajar di rumah tetap mengasihkan seperti itu karena kan kalau ya mungkin banyak dia dengar anak-anak cuma kasih tugas pulih-tugas pulih-tugas ya merupanya guru-guru kita kayak walaupun dalam keterbatasan tetap ada apa ya inovasi ya gimana sih tetap bisa menangkan seperti itu nah kemudian ternyata kok ini diperpanjang lagi ya jadi kedepan kita kan ya sepertinya akan tetap daring melihat itu kita paling cukup berbegit juga kalau jangan-jangan di luar sana nih guru-guru juga sebenarnya bertanya-tanya gimana sih pendidikan pembelajaran daring seperti itu selesai itu misalnya kita mengadain semacam pelatihan daring untuk umum untuk guru-guru guru di luar sana yang mana nanti insyaallah nah itu berbayar cuma nanti memang kita alapaskan untuk guru-guru monara di guru-guru oke nanti dari Domba Domba Jogja melalui program Sekolah Hidrasi Indonesia yang mengadakan pelatihan untuk mengajar secara daring untuk guru-guru dan siapa aja bolehlah silahkan untuk mendaftar ada nanti link-nya di mana mungkin di pantingan aja IG-nya oh ya IG-nya di Diri Jerja pendidikan punya apa ya IG-nya itu adalah pendidikan underscore Dede Jogja pendidikan underscore Dede Jogja nanti teman-teman follow disitu akan banyak kelihatan yang bisa dilihat banyak kelihatan dari program pendidikannya Domba Domba Jogja jadi selama pandemi pun juga biarpun tidak bisa bertatap bukan langsung dengan guru atau murid tetap bisa memberikan sesuatu untuk teman-teman disana ya oke itu tadi harapan Mbak Dita doa Mbak Dita tentang pendidikan di pendidikan Indonesia dan Jogja secara khusus seperti apa yang yang jelas ini hanya mengambil pembelajaran dari selama yang kita lalui bersama seperti itu bahwa memang kalau kita ngomongin pendidikan kita tidak bisa lepas dari beberapa kita sekolah keluarga masyarakat memang harus saling membantu saling apa ya dia kayak rantai yang gak bisa gak boleh putus untuk yang mensukseskan pendidikan anak-anak itu sendiri seperti itu nah ya pihak-pihak lain seperti yang kita ya seperti penamping itu kan sifatnya apa stimulus untuk selingian apa namanya untuk inilah memantik agar gimana ketiga komponen itu berjalan selingan untuk mencapai apa pendidikan yang ideal yang berbeda untuk anak-anak seperti itu ya apa ya khususnya untuk kayaknya dengan program ya apa sih bahwa memang pendidikan itu adalah kewajiban untuk siap orang yang pendidik itu kata-kata siapa ya pokoknya pernah ada kutipan seperti itu ya siapapun sebenarnya ketika kita mempunyai sesuatu yang bisa untuk apa ya memberdayakan orang dalam pengetahuan kita wajibkan untuk share itu gimana kita jadi kata-kata depan untuk share hal-hal baik apalagi di dunia pendidikan ini juga biar teman-teman lebih tahu lebih mengenal Domba Domba Jogja karena dari kayaknya itu dari kemarin kita sudah mengulik semua bukan rencananya kita ngomong semua program Domba 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 Jogja melalui podcast biar teman-teman tahu nih Domba 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 Jogja itu kerjaannya ngapain aja sih gitu karena banyak pertanyaan di luar sana salah satunya yaitu kita peduli dengan dunia pendidikan di Jogja Jogja secara khusus di Jogja itu kita pengen dunia pendidikan itu seperti apa kayak gitu terus di mana mungkin juga akan menular ke wilayah-wilayah lain gitu ya oke terima kasih Mbak Dita waktunya obrolan yang menarik kita jadi lebih tahu tentang program sekolah literasi Indonesia Domba Domba Jogja Jakarta oke terima kasih berita waktunya terima kasih teman-teman waktunya hari ini mendengarkan podcast yang episode keberapa ya saya lupa episode sudah banyak tapi sudah kesekian nanti kita share linknya untuk Spotify Youtube insyaallah mantening juga di instagramnya Domba Domba Jogja di at dompet dupava di kalau enggak salah dan pendidikan sendiri tadi apa pendidikan sekali di Jogja oke teman-teman stay safe stay at home jauh sehatan semudah tetap saya berharap semoga pandemi bisa berakhir biar ini teman-teman dari tim pendidikan Domba Domba Jogja bisa tetap buka sama murid-murid di sekolah kita kangen sama gurunya bisa memberikan bisa memberi manfaat untuk orang lainnya terima kasih sampai jumpa di episode podcast selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh